Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman sekarang saya akan okulasi pohon durian musangking sekarang saya akan mengambil entresnya durian musangking langsung dari pohonnya oke kita cari dulu entresnya disini oke kita mencari entresnya dulu ya kita cari entresnya yang bagus untuk okulasi nah seperti ini bos ya ini bagus ini nah ini bagus untuk okulasi nih sambung sisi bisa okulasi bisa kita ambilin aja ini kalau pucunya nggak bisa untuk sambung pucu bos ya ini ini nggak berguna nah ini dia nanti yang kita buat untuk okulasi ini mata tunasnya ini bagus sekali nih ya oke nah dan ini dia batang bawahnya ya ini sedlingnya yang mau kita okulasi ini kalau ukurannya ini umur sekitar 7-8 bulan sebesar rokok mil bos ya oke langsung kita eksekusi nah dan ini dia alat yang kita gunakan yaitu silet stainless dan plastik es bos ya ini sangat mudah kita temukan di warung-warung terdekat rumah kita ya oke tadi entresnya ini yang kita pilih ini tadi ya tadi entresnya oke langsung kita ambil langsung kita potong dulu daunnya bos ya potong semua nah ini nanti yang kita pakai mata tunasnya yang ini bos ya ini mata tunasnya yang mau kita pakai ini oke langsung kita sayat batang bawahnya bos ya oh ya dipastikan alatnya ini bersih bos ya atau kalau lagi belajar mending beli yang baru yang stainless bos ya oke langsung kita sayat disini kita kupas dulu ini ngupasnya jangan kena kayunya bos ya kulitnya aja yang kita ambil nah ini kulitnya kayak gini nih kulitnya kalau ada serabutnya bisa kita bersihkan pakai pucuk silet kayak gini bos ya jangan pakai tangan oke kita potong disini bos ya kita sisahkan dikit untuk menahan mata tunas kita nanti ya nah dan ini mata tunasnya jadi mata tunas yang mau kita ambil yang ini bos ya ini kalau ini terlalu panjang ini bos ini kalau terlalu panjang nanti waktu kita mengikat nanti ini biasanya putus apalagi baru belajar ya jadi saya sarankan ambil yang ini 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 atau yang ini ini jadi cara mengambilnya itu seperti ini bos ya ini lihat saya oke kita sayat dari atas ke bawah sini kayak gini sebelahnya lagi kita sayat seperti ini ini siletnya ini harus kandas sampai tulangnya bos ya nanti kalau nggak sampai tulangnya biasanya kalau kita mengambil endresnya nanti ada serat-seratnya yang ikut soalnya kita itu nanti harus bersih dari serat-serat itu bos ya langsung kita kita pencet kayak gini bos tapi nggak sampai putus ini ya sekali aja udah cukup terus ini lagi nah muter kayak gini nih ini baru kita goyang-goyang bos ya ini nih kita goyang-goyang seperti ini nah sebelah dulu udah nah ini bos ya bersih jangan sampai ada serat disininya ya disini jangan sampai ada serat oke langsung kita masukkan ya bos ya nah jadi ini tadi harus kita ukur kira-kira pas ya endresnya tadi nih nah kalau udah seperti ini ini kan masih ada pegangannya tadi bos ini nih nah ini baru kita potong ya ini nah setelah seperti ini kita potong ininya nah seperti ini ya oke langsung kita mengikatnya ya ini nampak bos ya kita mengikatnya dari bawah ke atas seperti ini nih dari bawah ke atas nah pas mata tunas ini ya ini harus hati-hati ini jangan kencang ini kita cukup untuk menutupnya saja seperti ini kita langsung tarik agak ke atas ini plastiknya ya nah ini nah itu baru kita timpah di atas mata tunasnya disini bos ya atas mata tunas ini ya nah udah seperti ini baru kita kunci ini cara mengkuncinya kita tarik seperti ini kita pelintir bos ya sampai kecil seperti ini nah kita putarkan nah terus kita masukkan ke sini gimana teman-teman mudah kan ini insya Allah 20 hari udah seandainya tunasnya masih bagus berarti berhasil bos ya nih udah selesai oke terima kasih teman-teman saya hanya memberikan cara okulasi durian musangking yang singkat ya oke terima kasih semoga bermanfaat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati